Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Nurnafi Iya kali ini akan membahas terkait perbedaan perbedaan antara regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda dan korelasi maaf korelasi salah penulisan mohon maaf disini yang kita bahas adalah data jadi saya punya data ini jumlah datanya adalah 40 sampai 40 baris terus yang perlu diperhatikan adalah jika regresi linier sederhana itu x inputannya variable input x atau variable independennya 1 jadi variable inputnya x nya atau independen itu 1 jadi hanya 1 x nya terus kalau korelasi itu mencari hubungan hubungan antara nilai ini nilai hafalan terhadap nilai total itu kalau oralasi nah memang rumusnya agak mirip ya agak mirip loh jadi yang sebelah kiri ini baik yang ini ataupun yang ini itu sama untuk mencari regresi linier jadi regresi linier bisa menggunakan rumus yang ini ataupun yang ini itu kalau regresi linier sederhana atau hanya 1 variable inputnya atau variable independennya hanya 1 tapi kalau korelasi rumusnya yang ini yang sebelah kanan yang sebelah kanan nah mari kita cek perbedaannya kalau yang jelas dari persamaannya atau rumusnya berbeda ya ada perbedaan terus hasil dari ini juga berbeda kalau hasil dari korelasi itu berupa nilai korelasi antara 0 sampai 1 ya terus kalau regresi linier sederhana kalau ini ya itu hasil outputnya adalah persamaan persamaan yaitu persamanya adalah Y ada ini ya saya coba Y Y ada capengnya di atas ada capengnya Y ada capengnya kayak gini ada capengnya di atas kayak gini kasih simbol ini aja ketik sampeng Y aksen kayak gini Y aksen sama dengan A ditambah B X jadi X adalah inputan jadi kalau persamaannya itu nanti hasilnya seperti ini ini ya atau ini Y sama dengan B beta 0 plus beta 1 X jadi beta 0 itu A beta 1 itu B jadi itu yang membedakan mari kita lakukan apa intinya mencari perbedaannya jadi kalau saya mau mencari korelasi sebenarnya di Excel itu sudah ada fungsinya korelasi antara nilai hafalan terhadap total nilai itu langsung ada rumusnya tapi kan tidak mungkin kita mencarinya langsung pakai rumus kayak gini kalau misalkan kita terkait apa ya misalkan ngerjakan tugas kan tidak mungkin kan ada rumusnya kalau di Excel core gitu ada core nah ini nah ini corel datanya ini data independennya X nya terus koma data dependennya dependennya Y nya berarti Y nya adalah total nilai oke sudah jadi nilai korelasinya adalah ini 0,7 jadi ada korelasi tinggi ya nilai korelasinya 0,7 mau mendekati 1 nah kalau misalkan kita menggunakan rumus ini rumusnya ini pak saya sumbernya dari mana bukunya saya tunjukkan sumber bukunya ini belum saya cari ya regresi dan korelasi dalam genggaman anda bukunya ini judul saya jadi saya pakai buku panduannya ini sebentar saya cari dalam bentuk image biar kelihatan bukunya nah ini buku yang saya pakai 4 acuan ini yang yang warna biru ini nah ini kelihatan ya ini buku yang saya pakai acuan selain ini selain ini juga saya menggunakan acuan bukunya bapak sani susanto pengantar rata mining ini bapak sani susanto saya buat image biar kelihatan gambarnya nah ini warna merah saya juga pakai banduan ini jadi rumusnya memang ada yang berbeda tapi sebenarnya intinya sama yang perlu digarisbawahi adalah kita tahu bahwa untuk regresi linear itu mencari perhubungan rumusnya seperti ini R R ya tapi kalau R oh maaf saya ulang mungkin saya ada yang salah kalimat kalau korelasi itu mencari hubungan ini rumusnya R ini ya R tapi kalau regresi linear itu mencari nilai persamaan biasanya dipakai untuk memprediksi nah persamaan inilah yang nanti yang digunakan untuk memprediksi Y ini ya Y ini nah untuk mencari persamaan nya ada rumusnya jadi ada perbedaan ya ada perbedaan kita mulai X nya adalah nilai hafalan ya saya kasih keterangan di sini X adalah nilai hafalan terus Y adalah total nilai jadi kalau di sini rumusnya adalah N N adalah banyak data banyak datanya dalam 40 misalnya kalau mode itu ya pakai konta nah kelihatan nilai datanya dalam 40 kita mulai ini kan harus punya E kali Y itu sigma itu dijumlahkan berarti X kali Y nya dikalikan dulu ini digeser terus di zoom kan ini ada sigma itu berarti di total di zoom saya pakai zoom nah saya taruh di bawahnya ini ya kelihatan ya tebal saya tebali terus kalau kuadrat X berarti X nya dikuadratkan ini ada X kuadrat jadi X nya dikuadratkan caping ya kalau di excel nah ini terus digeser ke bawah kemudian karena di sini ada sigma berarti X nya dikuadrat X kuadrat di jumlah jadi di jumlah berarti saya kasih auto zoom nah ini di bawahnya yang paling bawah sendiri ini zoom nya terus Y ini ada rumus Y dikuadratkan ya jadi Y nya dikuadratkan pakai caping terus di sigma juga ada sigma berarti di total atau zoom ini kalau ada kayak gini dibiarkan aja berarti kurang lebar nah bisa lebar kan kelihatan ya terus ini ada apa ini ya X dijumlahkan Y juga dijumlahkan nanti dikali jadi ini saya total zoom total X ini total Y kita mulai mencari R nya R sama dengan seperti rumus itu ya saya langsung rumus sama dengan N N nya adalah 40 terus dikalikan jumlah E kali Y saya buat kurung nya double 40 dikalikan E kali Y nya yang di jumlah tadi ini terus dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y jumlah E dikalikan jumlah Y kalau sudah kemudian dibagi akar ya akar itu pakai SGRT kurung kurung buka ini N dikalikan hasil X kuadrat yang di jumlah N nya adalah 40 saya buat kurung nya dulu dikalikan jumlah X kuadrat kemudian kemudian dikurangi dikurangi jumlah X yang dikuadratkan dikurangi jumlah X yang dikuadratkan kurung kurung kemudian dikalikan N N nya 40 dikali Y yang dikuadratkan Y yang dikuadratkan yang jumlah terus dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan kalau ketemu rumus tidak usah bingung baca saja keterangannya atau penjelasannya kalau sudah kita enter ini hasil korelasi jadi hasil korelasi hitungan rumus yang di sini dengan pakai Excel sama jadi artinya untuk korelasi memang mencari hubungan dengan rumus ini dengan sumber buku yang saya pakai adalah sumbernya ini ataupun di sini juga ada regresi jadi ini regresi dan korelasi saya juga pakai sumbernya ini pakai dua sumber rumusnya agak berbeda tapi sebenarnya sama nanti hasilnya nah terus kalau yang regresi linear sederhana ini tadi korelasi selesai kalau yang regresi linear sederhana kita pakai rumus yang ini boleh pakai rumus yang kiri ini ataupun yang sebelah kanan ini boleh terserah ya tapi yang yang penting konsisten kalau pakai ini ya ini semua yang pakai ini ya ini semua harus konsisten kuncinya adalah konsisten nah misalkan menggunakan yang sebelah kiri yang sebelah kiri yang sebelah kiri berarti kita buat kolom Y min Y dibagi N sebentar jadi nanti biar kelihatan hasil persamaannya jadi yang membedakan antara regresi linear dengan korelasi itu apa kalau korelasi itu hubungan tapi kalau regresi linear itu akan menghasilkan persamaan ya akan menghasilkan persamaan saya taruh di sebelah sini aja saya taruh di sebelah sini ini yang dicari berarti jumlah Y di N berarti rata-rata ya rata-rata saya pakai rumus yang sebelah kiri ini ya yang saya loh maaf jadi kayak gitu loh malah gede mohon maaf jadi membesar saya kecilkan nah jadi saya nyari Y min Y bar Y bar itu rata-rata ya ini sudah ada keterangannya Y bar itu rata-rata berarti saya pakai fungsinya di Excel aja sama dengan X nya berarti average X Y juga ini Y bar itu berarti rata-rata Y sudah saya pakai average oke kita mulai berarti Y dikurangi Y bar Y dikurangi Y bar atau average E ya AVG average terus X dikurangi X bar berarti average E X dikurangi AVG X oke kita mulai Y nya Y nya ini terus Y nya adalah yang dependent dikurangi Y mana ya Y bar nya di bawah saya kunci biar gak berubah-ubah nanti tinggal geser kalau main dibiarkan saja biarkan saja nah ini ini hasilnya terus yang X juga sama sama dengan X dikurangi AVG X AVG X nya ini saya kunci kalau min biarkan aja min gak usah gugup kalau min nanti kalau gak sama aja baru gugup nah kemudian itu berikutnya hasilnya dikalikan jadi hasil perkalian ini saya tulis N dikalikan O berarti sama dengan ini dikalikan ini terus di sigma jadi nanti yang bawah sendiri ada sigma nya terus auto zoom pakai X langsung auto zoom ini saya blok hitam habis itu ini X dikurangi X bar dikuadratkan berarti ini O dikuadratkan saya kasih O capeng mana capeng capeng 2 berarti O dikuadratkan terus nanti di sigma itu ada simbol sigma berarti di jumlah garis bawah kebanyakan terus auto zoom auto zoom ini tebal oke kalau sudah selanjutnya dibagi berarti saya tulis disini beta kita 1 ya B1 gini aja atau B aja B1 sama dengan jumlah ini yang kolom P ya kolom P ya kolom P dibagi jumlah kolom K kolom K oke sudah selesai untuk B nya ini ya kemudian yang A jadi A sama dengan nilai rata-rata dikurangi B kali X nilai rata-ratanya Y saya tulis ini ya nilai rata-ratanya tadi mana oh ini nilai rata-rata Y dikurangi B nya B atas dikalikan nilai rata-rata X nah ini nilai rata-rata A nya sudah ketemu berarti persamaan nya adalah kalau saya tulis dari data ini nilai hafalan terhadap total nilai saya persamaan nya yaitu Y aksen sama dengan 805.26 ditambah 6.74 X nah ini persamaan nya nah kalau kita mau nyoba pakai WK misal saya menggunakan WK sama enggak ya misal kalau saya menggunakan WK 40 datanya saya simpan di CSV dulu saya simpan CSV ya CSV data hafalan oke save oke terus saya buka di WK nya explore open file file nya ada di I di mata kuliah AI cari yang file CSV ini hafalan open kemudian klik classify pilih yang function kemudian disini ada linear regresi oke sudah start nah ini persamaan nya tidak beda jauh kan jadi ini jadi total nilai hasil prediksi kalau di itu kita seperti ini ya aduh tidak ini saya taruh sini nah biar kelihatan berarti Y aksen Y aksen itu hasil saya buat seperti ini karena biar tidak susah nulisnya Y aksen itu hasil prediksinya 6.74 atau saya tulis sama caranya 805.26 ditambah 6.74 dikalikan X X itu nilai hafalan nah ini hasilnya jadi langkah-langkahnya dan yang membedakan bahwa korelasi ya korelasi itu hubungan dengan rumus ini korelasi itu hubungan hubungan suatu data antara data dependent dan independent kemudian kalau saya menggunakan Excel maka carinya pakai korel gitu aja antara blok data yang akan dicari misalkan X nya adalah nilai hafalan Y nya adalah total nilai terus kalau mau menghitung manual ini rumusnya ini ya yang saya kasih geser-geser kursor semoga paham ya selanjutnya kalau orang yang regresi linier regresi linier sederhana berarti X nya hanya satu variable independennya hanya satu variable inputnya hanya satu nanti hasilnya adalah persamaan Y aksen dengan rumus seperti ini nah ini ya saya geser ini nah nanti kalau yang regresi linier berganda saya lanjut yang regresi linier berarti X nya lebih dari satu contoh ini data saya ini yaitu ada lampu ada jarak Y nya adalah waktu berarti menghitung prediksi waktu yang dibutuhkan kalau mempunyai lampu sekian jarak tempuhnya ini nah misal misal ini contoh datanya juga saya ngap contohnya ngambil dari data buku yang tadi saya tunjukkan ini ya data mining sama ini semoga bisa dipahami jika ada yang mau ditanyakan silahkan nah terus kalau memprediksi datanya bagaimana ngecek hasil akurasinya bagaimana bisa kita tunjukkan apa hasil prediksi ini nilai akurasinya sekian nah itu bisa kita implementasikan sebenarnya di BK nya tadi juga sudah kelihatan nilai MSE nya ini ya saya tunjukkan MSE nya nah ini root main square error nya RMSE nya yaitu 85,68 artinya bahwa nilai apa ya isinya nilai gimana yang jelaskannya intinya itu bahwa nilai tersebut kalau dihitung nilai error nya itu kurang lebih 85 datanya intinya jarak antara data yang diprediksi dengan data nyata itu nilai jaraknya rata-ratanya adalah 85 persen jadi itu untuk mencari nilai error jadi setiap data itu beda-beda cara mencari error nya bisa menggunakan RMSE atau MAPE atau apa itu terserah setiap itu ada nilai yang berbeda atau rumusnya yang penting kita paham bahwa oh maksudnya ini apa ya maksudnya apa seperti itu mungkin ada yang kurang paham atau saya ada yang salah mohon maaf sebelumnya saya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!